kalau lu biasanya makanya malah lebih sering biaya yang cowok ya nggak apa-apa udah gue beliin grup yang penting kalau gue dipupuk gue jaringin Bumble sama dia GBBI Bang guru besar Bumble Indonesia kagak taunya apa deh mau dimana hotel tapi sekarang banyak temen-temen cowok ya ah abang kata dia main tank eh terakhir mabuk kapan teman-teman goyang lidah ini dia pemabuk kita kita kedatangan nenek dan berapa keren 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 kalau kita mah udah pernah ngobrol di ini ya di angkot waktu itu ya ya udah ketiga nih sama banget dulu waktu di rumah abang Oh ini berani jujur ada nenek kalau gue podcast sama nenek udah tiga kali lu sekali sama Boa sekali ini kalian ke sini ngapain kalau udah ketemu sama komika komika maupun cowok maupun cewek tapi buat boah dulu deh benar enggak katanya rambut mohon sekarang dimulet dimulet apa yang rambut mulet itu kalau dia begini begini tapi kalau bener-bener bener-bener mohak iya jadi tengahnya doang siapa ya mohak iya kayak gitu iya berarti panjang kenapa stres itu putus sama yang mana ya bu jangan sama yang kita sekarang juga iya kenapa lo mohak pengen itu bang pengen merubah apa ya kayak gaya baru lah gitu jadi bawah yang baru padahal itu ya itu buat bahan riffingan gue biasanya kalau stand up kalau ada cewek yang ngakaknya terlalu gede bang ngakaknya terlalu gede rambut lo mohaknya gue masih buka aja lo bapaknya mau ada atau nggak di sini dan ada loh orang ternyata bener bang digambar lagi waktu itu bokap bilang apa orang tua bilang apa udah pasrah asal jangan hamil dah iya pak kan biaya semua dari lu kan iya pokoknya kalau ada keluarga yang bisa membiayai keluarga besarnya itu adalah raja iya maka dateng aja langsung dibikinin este manis kenapa lu pengen beda aja atau mungkin dong ada perasaan stress mungkin ada dikit banyak sampe ke dieng bang motoran motoran sampe ke dieng motoran ke dieng sendirian motivasinya apa? motivasinya itu patah hati bang kata hati saya tuh gini bang rasa kayak muset gue udah umur segini tapi gagal mulu percintaan gitu baru umur 23 padahal bang Baru umur 23, kalau neng? 25, 26, 26 Mau 26 nih, ya masih gak terlalu jauh sih, cuman lu masih ini banget sih Masa itu 23 ya? Masa temen saya udah pada nikah, bang udah pada gendong anak Mas Aja jangan bertemen sama mereka! Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh Ini juga ya? Ini juga ya? Ini lu masih muda, buah Ini lu masih muda Buah kayak iri gitu, ngiat temen mikirin susu bebelak gitu Kau buah mikirinnya, iya udah mikirin pampers, kok buah nggak mikirin apa-apa, udah mikirin rambut bohak aja Lu cari orang, perkosa gua Ya nggak juga Oh udah punya istri kan? Lagian buah kalau dicium juga kesurupan Iya bro Bawa nih anjir Bawa kesurupan mulu bener Dia dia tuh suka banget kesurupan Terakhir gua gua tanya-tanya dia di akot Dia habis dicium kesurupan Lu masih menin emang, disini channel tiap hari Lagi kita lagi makan tiba-tiba bos Heeeeh Heeeeh Anak-anak-anak Wajir gua mau kesurupan Oh iya bang, kesurupan Oh lu satu season ya? Lu sejaranya tiga, buah Oh cukup lama dong ya Emang seling dia Bang, buset bang, dia di jam-jamnya lagi bang Dia pernah kesurupan jam tuh Habis maghrib Lagi orang lagi Assalamualaikum warahmatullah Heeeeh Anjir Anak-anak pada kakak kamu bangke Anjir Kata gua anjir anjir Gak ngomong gitu gak Malam tiba-tiba malam Lu gak bantuin? Bantuin orang pada takut semua Ya gua juga bingung gak bantu begini Di videoin bang Di videoin bang Kalau videoin Apa gua kan gak gak Kamerah Emang lu gak ada kamera dulu? Apa-apa bandar ya? Apa-apa bandar ya? Apa-apa bandar ya? Kata gua Memang dia ada keturunan ya, boah ya? Ya ada keturunan Emang menurun ya kesurupan itu? Iya, gua baru tau loh neng Maksudnya Tadi kan disini Mami Nunung ya katanya kan genetik kanker bener genetik hormon-hormon masih masuk akal ada hormon teteh boah keserupan lu oh teteh lu? iya kakak pertama oh kakak pertama kayaknya mau passion kali ya sekeluarga passion kali? iya kan lu udah liat momen mas wah selanjamaah nih inilah saatnya ayo masuk jam-jamnya gogdul banget kemarin hampir dimana? iya kita naik gunung bareng terus tadinya kayak enggak boh bisa boh enggak bakal keserupan di gunung jangan gitu kan terakhir keserupan bulan Juni ya? bulan Juni udah lama terus kayak abis itu udah tuh bang kayak ayo ayo pokoknya nanti kalau misalnya boh keserupan kita ambil aja buat footage lu ada konten banget kan? karena pada saat itu sambil syuting youtube juga kan terus yang kita bertiga tuh TSN abis itu kayak kita nungguin malem-malem bang udah mau tidur kita bertiga tidur di tenda boh tiba-tiba berarti bener ya bang bakal ini ㅋㅋㅋㅋ yang diluar cowok-cowok pada panik tapi yang penting nafas kan terus kayak tidur lagi tiba-tiba dia gini astagfirullahaladzim terus apa buah mimpi apa? buah mimpi ngiat buah kesurupan lu mimpi lu kesurupan? iya terus tiba-tiba semua tanah di pepandain itu berubah jadi patung Liberty bangat gitu bang terus ada mata-mata satu nyerang tenda mata-mata satu tuh gimana maksudnya? mata satu banyak tapi nyerang tenda mata satu disininya atau disininya yang lu liat? enggak mata biji mata satu oh biji mata satu doang? banyak tapi anjir kok bisa segitu bang? nyerbu tenda terus yang lain abang-abang diluar tenda-neng pada ketawa-ketawa tenda buah diserang iya halusinasi nya gitu ya bang tinggi bang lu percaya bang kita nih di sucian nih pernah bang dia lagi di luar kami saya bang awe ramos teman-teman tuh ada bang wawan tuh kita berdiskusi gimana caranya nih diskusi materi? enggak diskusi biar ada datengin ustad biar dia gak kesurupan lu dia ajak diskusi? iya aku juga bingung gua gak raku gak lebel gua malam-malam itu bagus terus 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 semua anak-anak sucian tuh kami biar boleh gimana caranya ya? karena tiap hari bang seminggu itu minimal dua kali lah kalo gak dua kali tiga kali kesurupannya iya dan kita gak ternyata dia memang keluarganya dia ada ada turun ratu apa? enggak emang iya enggak enggak apa sih yang kata anak-anak itu dititipin dititipin terus kan itu kan asrama kompetisi kan banyak kiriman-kiriman beribu banget bang beribu banget bang beribu banget bang tapi semenjak punya pacar udah enggak iya semenjak punya pacar udah enggak iya masalah udah punya pacar? kagak masalahnya banyak tapi main-main saja main-main saja jangan dikasih kawasan sama kita ntar udah ngejauhin saya yang ngajarin ratunya bang gurunya kalo ini emang iya tiga kali podcast sama gue rame terus aja itu yang komen cowok semua tau gitu iya bang tapi Neng lo makin cakep tau Neng bener Neng iya tau iya tau iya lu juga gak mungkin gak ada yang gak mau sama lu iya curang dia gak mau kayaknya kalian berdua sama deh banyak nebar benih gitu yang udah jadi tinggal pilih mana yang seger nih hahaha kenapa lagi nomor lagi kita kenapa ya doang banget enggak bang karena mungkin belum ketemu yang nenek mau aja yang dateng yang dateng ini udah tiga kali podcast gitu terus belum ketemu yang nenek mau gak ada yang feminis dia jadi feminis banget cowok-cowok feminis oh iya yang rapi ada keren juga enggak man rapi feminis tuh tapi mah feminis tuh ini kayak SJW SJW lu suka ya begitu kenapa? karena mereka memperjuangkan hak perempuan oh sorry maksud gue tadi tuh maskulin sorry salah gue lu pengennya feminis iya feminis sama feminim kan kalo feminis tuh kayak SJW gitu bang bahkan kayak peduli tentang hak-hak perempuan gitu kan seksi banget gitu bang ter dulu nih SJW apaan nih? anjir gue tadi udah pikiran susuk kental anji udah begini bukan siapa kak zua oke s nosi ini gua bacainnya apa sih SJW bukan STMJ ni tmj Tomorrow pejuang keadilan sosial nah ko di bahasa inggriesnya social justice warrior Umumnya disingkat SJW Adalah sebuah istilah Propeyoratif Bagi seseorang yang mengusung pandangan Progresifme Termasuk feminisme Oh ngerti gue Ini kayak misalnya Bukul Jangan dipukul Mungkanya udah pengen pukul Menghargai hak-hak wanita Memperjuangkan hak perempuan Memang laki-laki kan memang wajibnya kita bang Untuk menghargai itu Tapi ada yang patriaki Kalau gini deh Kalau seandainya lu ketemu sama cowok Kayak gue lah Misalnya tuh kayak Abel Kan menyerahkan semua hartanya kepada istri Iya makanya Neng bilang Eh baik banget kalian Gitu kan Kita tuh tolong Kita tuh tolong ngatur keuangan Itu aja sih sebenernya Iya tapi kalau misalnya Yang Neng cari tuh misalnya Cowok-cowok yang gak Apa ya Misalnya kayak ditanya Mau punya anak ya terserah ceweknya aja Kan ceweknya yang menjalani Gitu Kayak gitu Lu juga begitu Mencari Mulai-mulai Ini bang Oh mulai Kedotrin Kedotrin Kayak jangan mau bu Kalau penghasilan lu segini Jangan mau sama cowok yang penghasilan segini Betul dong Kalau itu Iya 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 Pasti pasti Kalau misalnya kita punya tabungan 10 juta Ya kita dapat Pantes ngedapetin cowok yang tabungannya 10 juta juga Misalnya gitu kan Setara gitu bang Wajar Wajar begitu Kalau lu biasanya Kayaknya malah lebih sering biayain cowok ya Betul Gara-gara itu Gara-gara itu Gak apa-apa dah Gue beli kerupuk Yang penting Pala gue dipupuk Anjir Gak anjir Anjir bang Gak mereka emang CS bang Kesini aja naik motor kedua ya Karena boah Boah sering main ke kosan nenek boah Aci Iya mah anak-anak pasti sering main Lu masih ngekos di 6,5 juta itu Iya Kosan mahal bang Sebebas apa itu Aku bebas ya Bukan nyaman ya Kalau bebas ada aja yang 100 ribu Banyakan bebas Dimana bang Aku abang tau 100 ribu Emang ada kosan 100 ribu 100 ribu mah dijaga sama tukang usuk keritingin sini Gak tau Emang ada ya 100 ribu Gak ada lagi 300 ribu ada Kayaknya gue pernah kesini Berarti berdua nih kesini naik motor Nyasar bang Emang bodol ini Nyasar kan Dia terlalu galak bang Jadi kayak grogi Aduh Kayak di jalan nih bang Wah Terbak aja yang depan biar kenalan Anjir Terbakin cowok ganteng Maksudnya kan Belum tentu dapet pacar Motor buah lece Malah pespa Berapa jam dari kosan nenek? 40 menit Nenek bilang Bo hayo kita naik taksi aja Gitu kan Gak mau soalnya dia gak bisa naik Mobil bang Kalo jadi naik mobil Iya Kayak kurang oksigen gitu Kayak aduh tertutup gak bebas gitu Kan ada AC Ada AC Tentu aja bang AC tuh kayak udah udara AC di mobil Dia gak bukan udara alam Gitu Bo kangen menghirup polusi Lu mau postingan lu Gua liat ya Bo hayo Luar negeri terus Kemarin Thailand Ke Malaysia Kemarin Taiwan dia Malaysia Ke Bali dia Ke Bali Terus dong Kalo gua mau bilang Wah di postingan lu naik motor Terus Lu ke luar negeri Ini luar negeri gua taunya Lu ke luar negeri taunya Kemana aja dia Lu sering Malaysia Thailand Terakhir Itu mau transit Enggak 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 Singapur Enggak Sampai Jeda 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 Naik motor kan Itu jeda Itu jeda Itu jeda Dari buku apa bang Apa-apa Masih di DC Dipukul disini juga Apa-apa yang menel kita berdua ini Yang aneh Tapi bohong rasa Ada yang lebih dari bohong Kalau ini mau gak ada obat Habis kelar Tapi kan sebenernya kalian kan bertiga ya Bertiga Aci lagi naik gunung Harusnya hari ini dia baru turun Keren loh Aci gua liat kemarin postingan Itu juga lagi bakal rokok Itu langsung di komen Bang Vicky kan Abang nyancang Wih keren Gak bang itu gak dibakal Gak itu gak dibakal Itu gak iya aja Gitu Boleh ya ngerokok ya Kan rokok style kan Kok style Jangan Jangan Itu salah nanti Jadi orang Mungkin kebutuhan orang Iya kebutuhan orang masing-masing Kan banyak juga wanita-wanita Kayak ngerokok Tapi kalo lu melihat ada cewek Berkerudu Ngerokok Pendangan lu gimana Ah Tai Gue tai Gue gak suka Kurang gue suka Tapi kalo dia bodinya Seksi Terus Gemoy dia Terus namanya Cila Gimana Gemes Kita pernah kan waktu Apa ya Kemarin terakhir ke Bandung Kita mau naik gunung tuh Jadi ke Bandung dulu transit Nonton konser Terus abis itu ke rumah neneng Abis itu baru ke gunung Kayaknya nih kita tau Kenapa ya Abis itu hari ketemu Sampai sembel gitu Kayak Tapi pernah berantem? Pernah Enggak maksudnya dimdiman Kayak Oh gue baru dateng gitu Oh iya iya Dim diman pernah? Enggak Sembel sama Bo aja sih Neneng sama Aci Kenapa Kenapa Lu sama Aci Daneng sama Aci Berarti ini tersudut sendiri nih Kenapa? Bener karena Bo atul lah Mungkin karena Masih umurnya ya bang Terus pengen explore gitu Banyak semua-semua ditanyain gitu Bo kamera udah mati Gak usah podcast Kita obrol-obrol saja Gitu kayak Tapi gue penasaran bang Itu gak bermaksud Melucu Tapi mereka ketau Emang banyak yang Yang membuat lu penasaran Dengan dunia Sedangkan ini sama Aci Kayak kita udah tiga episode nih Tadi Ya kamu Teh Kalau ini gimana Teh? Kalau ini gimana Teh? Berarti ini Ini ya Teh Gitu Gitu Aci gini Uruslah tuh Adek lu tuh Gitu Nah apa nama acara kalian? Temenan sama nasib Temenan sama nasib Sebenernya itu acara Aci Di HHKOP HHKOP ya Gitu Yang kayak di tempat Kasur gitu Itu di kamer neneng Iya Di kamer neneng Tapi gue gak pernah mau ginap Kenapa? Tapi sebentar Gue tanya lagi Itu berarti setnya Di kamer neneng Iya di kamer neneng Di kamer neneng beneran Oh sebegitunya Ernest yang gak mau bikin studio ya Tidak 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 Makasih abang bros Gue baru tau Gue baru tau Itu di kamer lu Bagus juga Seru ya Empuk Kayaknya Kok yang pertama kali dateng Oh ini tempat penuh dosa itu Siap sudut penuh dosa Siap sudut penuh dosa Karena kan komik-komik pada dateng Terus kegibahnya disitu Semua informasi stand up indo ada disitu Betul Tau semuanya Gila kalau stand up indo ya temen-temen ya Kalian bikin Blunder 1 Itu dalam hitungan jam Langsung ngebarkan Semua Betul Betul Emang begitu kuatnya kita bang Komunitas kita ini Iya Iya Lu komunitas mana sih Bel Pisang Aku pisang Oh itu Jakarta Pusat gue Oh Jakarta Pusat Tapi udah jarang main ke Masih dong Masih Gue selalu ngehandle bang Di grup tuh Handle apa? Ngehandle acara Gue udah kasih kepercayaan Menjadi ketua sekarang Abang Jakarta Pusat Iya Tanggal 9 apa ngisi di komunitas Ngehandle acara Ngehandle acara Ngehandle acara Tanggal 9 ada sun ya Apa perlombaan ya Perlombaan sun Emang lo ada Ada Masa ada di poster Kayaknya enggak deh bang Ada di Makassar gue Oh enggak Ngehandle acara Ngehandle acara Ngehandle acara Parah-parah banget Garisnya ke komunitas Bukiki loh Itu disitu mencuri Kenapa kan gue loh Gila juga nih Bang Pras ini gue minumin be Gapapa Boleh boleh Minum be Minum be Lu mau makan enggak Boleh Mau makan apa nih Perkedel apa dua Ada nasi ini Kita mau makan Kita mau makan Kita mau makan Berarti kalian lapar beneran Ngehandle acara Kalau saya malapar emang Enggak gimmick Apa itu Gak perlu gue doang yang lucu Babannya gak dianggap Kenapa dikasih Dulu kok bukannya dulu Kan dia pake sendok Iya kan Utangan kita Boleh ngambil sendiri gak bo Boleh gak ngambil sendiri Boleh 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 Ini ada piring Bagus lagi Belum tentu Lu bisa disini Telanjang Disini Gue tuh sama nenek Pernah janji Kalau balikan sama Dana Gue Gapus Tato Karena kemarin nenek sakit kan Jadi Sahabat-sahabatnya mas Dana Sudah nenek kabarin Tapi dia gak dikabarin Makanya nenek kabarin Terus Tanggal dua ini Kan check up lagi Ke rumah sakit Terus dia bilang Gimana mau ditemenin gak Ke rumah sakit Terus dari salah tiga Kan kasihan Ya gitu Jauh Effort itu bang Masa iya gak mau balikan ya Itu effort banget Lu sudah mau cari ke ujung dunia Dana lagi Ternyata Gimana bang Siap Tapi satu aja ya Jangan semua sakit Ini tau Yang mana terserah Serius Kalau seandainya lu jadi Sama Dana Gua pusat Tato Kalau ternyek nikah Semuanya Kalau ternyek nikah Mas Dana Ya itu Satu Satu aja Kalau semua Sakit Buat ini Yang ini aja Boah nunjukin mohaknya Boah ditindik tau Disini kuping Serius Di kuping ini Yang ditulang Iya dua-duanya lagi Sakit gak sih Iya sakit banget Pas tidur gak bisa Kekalang ke kiri Boah jadi tidur tegak Kayak mas Kibra Ini lagi syuting ya bang Lagi syuting Mana ada brand Masukan kita TSM Terus 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 Ayo Nanti kan Bridgingnya di bawah Bridgingnya di bawah Enggak Dia diem aja Terus Sakit Ayo udah Udah gua bilang Gua satu aja Itu Pengambilan keputusannya Masih kurang Enggak Masih umur segini kan Tapi gua doakan Semoga bener terjadi Dana nikah Amin Amin Berdua Masa sih Enggak ada Gimana mas Pras Pokoknya Kalau udah bang Pras Yang telpon berarti Ade itu Lu sama si Danang Satu tahun Danang Danang siapa Danang siapa Danang siapa Danang siapa Danang dia empat Kan Danang dia empat Setiap hari Ngedang Saya Danang Agung Itu dua tahun Gak waktu itu pacaran Iya dua tahun Dua tahun loh Itu sudah tau Selak belok Ya pasti Nantinya Gua pernah Gitu Enggak Nantinya apa Selasainnya Kalimat yang Lu berjodoh Lu jodoh Gak bisa jauh-jauh Bro Iya kayak dia sakit Ingatnya Dana Dana Gak bisa Enggak Kalau sakit Ditemenin boah Ih parah banget bang Neneng emang anak komunitas tuh Emang pada kayak anjing Ya Capa bang Capa bang Neneng dirawat bang Karena kan sendiri di Jakarta Temen-temen pada dateng lah Ali, Frais, Moa, Aci gitu kan Terus dateng Ini pada nonton bola Nonton bola di kamar Ini kita no go food apa Neneng yang go food Apa maksudnya Ya Allah Komika kan udah ngobrol gitu Gak rahmet bang Biar rahmet Biar rahmet Sustennya kan Kasian ya Ada apa nih Ada apa nih Orang gila disini semua Gitu kan Weee Tepuk tangan dong Sustennya Apa Terus tangan dia kan dihimpus Kita kan semua gak dihimpus Terus Bang Rais bilang gitu Apa sih mbaknya Nggak asik tangannya ada selangnya Bisa gak begini Ada Komika emang Empatinya jauh banget Nggak ada Tapi lo sakit apa Sakit perut Karena kan Jadi sebenernya Nah itu Rahimnya bermasalah kan Rahimnya bermasalah Karena hormon Terus Kayaknya emang Banyak gitu Perempuan juga yang Punya masalah rahim Gitu Kayak mens Mens enggak Enggak teratur Nah itu kayak sempet Seminggu mens Seminggu enggak Seminggu mens Seminggu enggak Gitu-gitu terus Sampai sakit Punggungnya Jadi Akhirnya udahlah Ke rumah sakit Temeninlah Boah dan Aci IGD Bang IGD IGD lagi dirawat Lagi di infus Ini belum masuk ruangan Numpahin air Di IGD Bang Gue belum pernah masuk IGD Rumah sakit head on ya Rumah sakit mewah Ini gede amat IGD-nya Gitu kan Malah ada AC Dingin Kagak ada nyamuk Panik Bawa botol Kroksikel Tuh gimana ini Gimana Ketonggel Tumpah Ketonggel Panik-panik Gak bisa diumpah Ini duluan Cikarang 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 Kan kalau di Cikarang IGD-nya tuh udah nyamuk Kayak tiap Itu suara Ada bawa-bawa Cikarang 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 Orang lagi sakit Aci dateng-dateng Ngecas Yang tidur di ranjangnya tuh Alih Bang Ate Sampai pas susternya Daneng kayak Pasiennya mana Saya emang di kamar Ini kenapa sih Temen-temen Kalau sakit Ataupun lagi sedih Biasanya katanya Suka bikin puisi Iya Wah Puisi banget bang Anaknya bang Indah Coba dong Ada puisi yang bisa lu Kasih tau ke kita gak Itu tuh Bikin puisi karena Neng lagi bikin buku kan bang Dia bukunya bagus bang Isinya Lu mau bikin buku Lalu bikin apa Bikin cambrok Bikin cambrok Bikin cambrok Bikin cambrok Eh Yang itu aja Yang mana Yang itu ya Cili yang bawa gue yang baca Oh ini Di story lagi banget Sadana Bukaan Oke Bukaan 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 Tolong Ilham Kasih musik ya Berbaringlah di lautan yang luas ini Karena dia tidak pernah menilai berapa banyak dosa yang kamu tuai Pelan saja semua rindu dan pilu Karena tak akan ada yang memarahimu seperti ibu Gokil nih Tiduri setiap kata karena saya yakin kau tak sempat membaca Sangat nih, sangat Nih, nih yang keren nih Masih akan saya usahakan Tenggelam dalam nafasmu di pulau Dewata Bang, langsung ada lagu tuh Bang, bang Bang, bang Bang, 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 bang Bang Pras nyetup yang mana? Tapi kalau inget Dene ya, ini harus gue sampaikan Gue kan kemarin nonton lu stand up face Lu seksi banget disitu, Dene Sumpah deh Gak tau, bukan lucunya kepikiran nama gue Gue kan berdua sama bini gue tuh Sayang dia nonjol banget Bini lu di samping gimana? Nah ya gapapa Nila emang bini gue juga komentar Iya seksi juga ya sih Neneknya Mungkin karena bajunya kali ya, warna putih gitu Iya dan itu akan agak letak Dalamnya hitam kan Ha? Dress hitam dalamnya Luarnya Iya luarnya hitam Gak ada dia pake jas, pokoknya dia pake baju putih masih inget gue Dress, dress hitam Dress ya dress Iya, rok hitam Ada dana gak untuk itu disitu Negur gak dia? Mas dana tuh sama bawa cewek Hah? Disitu Wah serius? Hmm Gue beruntung Gue beruntung Gue beruntung Gue langsung menikmati Gue langsung menikmati Gitu-gitu kan Nenek Nenek nih parah nih Gitu-gitu Nah abis itu selesai turun Tiba-tiba ada cewek yang nyariin gitu Jadi Nenek duduk di depan Mas Adana duduk di belakang sama Arafah Iya Terus tiba-tiba ada cewek masuk Terus Mas Adana salamannya di depan Nenek Arafah di belakang Yoh Mba Ya oma Nenek ngejut Alif Kayaknya lu ke sini Lu salam sama cewek itu? Enggak Ceweknya langsung dibawa ke belakang Sempet ngeliat gak cewek itu ke lu? Sempet Lama gak dia ngeliat? Engga Dari samping mata gak dia lu? Pada itu Nenek mau naik lagi bang Nangis gak lu? Nangis gak? Kaget aja kaget Sedih gak? Kak Gini gimana? Eh, adalah Bang, ya bener banget Itu bang Dari Jakarta ke Garut Itu terus bang Gimana nangis semua Gak macin Tapi lo sedih gak waktu dana? Sebenernya Sebenernya kaget aja, cuman kayak oh seneng Akhirnya ada yang nemenin gitu Beneran Gak, gak nangis Buat amel Tapi Sebenernya materi dia Kayaknya gak terlalu siap, cuman karena Ngeliat itu, jadi lucu banget nih Di atas panggung, anjir Iya, itu mana yang nangis sih sebelum stand up-nya Bikin story Pikirin iya, mikirin materi Kan anak-anak stand up yang cewek Mentornya Bang Ate semua ya Emang Ate lawannya Kayak Bang Ate pas turun dari open mic gini Lu tuh Neng, gini 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 Gitu, kayak tadi tuh kurang open mic-nya Lu gimana sih? Giliran ke Aravang aja Gak apa-apa Nanti dicombak lagi Dan yang nilai Diyomi Apa ga sih itu? Gini kan sih? Gitu Mentang-mentang deket Udah enggak dulu Siapa datang? Siapa? Kan anda nih Gak udah pada tau kok Siapa? Atas sama Aravang dulu Oh iya gua tau itu Gua tau itu Iya 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 Sekarang Ate sudah punya pacarnya? Udah Oh ya udah ga usah kita ceritakan Tapi sampe segitu ya Iya tapi Tapi ini ya Dengan kalian bertiga Gua liat punya konten bareng gitu Maksudnya Prosesnya pertumbuhan kalian di dunia industri Makin bagus gua liat Amin Ya termasuk Termasuk dunia-dunia dibalik entertain ini Siapa yang ngajarin lu udah masuk ke klub? Shining Gini 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 Awalnya dari main bambu kan Gbibi bang Guru besar bumble Indonesia Bambel judi baru apa gimana? Bukan! Lo ga ada Bambel? Ebel ga ada Bambel, micet adanya gue Ga ada juga micet Ya inilah buat Aplikasi cari jodohnya Tindar! 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 Karena gue tau Ohnya dari Bambel kan Gila lo gokil Karena Bambel tuh cewe duluan yang ngechat kan Terus kayak, ini gimana teh chatnya Terus kayak, oh yaudah Siat aja Halo, passwordnya gitu kan Mentor-mentor Mentor diajarin Kiki pada saat itu Kiki kan sama suami yang sekarang dapetnya dari Bambel kan Oh ya, orang padahal gitu Kiki versi berhasil, versi gagal kan Ternyata Rupa dan Raci tuh kita versi gagal lah Iya bro, kayak mencari di tempat aplikasi begitu tuh Lu kayak menemukan jarum di jerami gitu Iya, itu udah jalan terakhir Dan Kiki sukses loh, termasuk sukses Cowoknya Orang padang juga Orang padang, cakep menurut gue Ganteng, pintar, tajir Ya cool, tenang, tajir juga gitu Iya, akhirnya Bu Wah kayak Eh gimana teh ini caranya gitu Yaudah Neneng ajarin kan Eh, kok malah keturunan Seru ya Seru bang Lu pernah gak ketemu Lu udah janjian ketemu, pas ketemu Wadaw gitu Pernah gak? Alhamdulillah, sejauh ini enggak Belum ya? Iya, tapi bertahan yang gede banget Soalnya Arif Alfiansa kemarin Kenapa bang? Dia berbambel Gue jalannya begini Kenapa? Aku gagal terus kalo bambel Apa yang dateng cowok? Iya, kureng kata dia Kureng kata dia Gak sesuai di foto? Iya, itu sering Banyak banget Dari situ kan akhirnya kita Sering ketemu bang Gue kayak Boa hati-hati kalo di bambel Ketemunya di cafe Di tempat rame gitu Jangan mau dijemput gitu-gitu Jangan gitu Karena pasti ada indikasi-indikasi Kejahatan di situ Iya, tapi banyak bang yang Tiba-tiba to the point Udah yuk kita set-set aja Kata Boa mau ngajak nikah kan Kak gak taunya apa dah Mau dimana, hotel mana Emang iya penuh Iya, iya Lalu langsung Unblock aja dah Iya, pasti kalo Unblock 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 Unmatched 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 Jangan kalo naik-naik mobil tuh Jangan Lo masuk mobil Gublak-gublak Keluar dia yang pake jilbat Kok saya emak? Apa itu gitu? Apa itu gitu? Terus, terus 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 kayak udah Gue jadi kayak Takut-takut Tapi kemarin gue udah hapus Bumble kok Lu udah hapus Bumble? Nanti juga download lagi Ntar download lagi Enggak, soalnya Ya, sama yang ini seru Jadi udah gak penting di Bumble Oh udah ada Sudah dapet nih Kenapa sudah dapet nih? Sudah dapet nih Oh ini obrolannya Nyambung bang Nyambung Nyambung Contohnya apa aja tuh? Kayak, dia tuh Kalo misalnya ngobrol Misalnya gak satu kata doang Misalnya bisa ngobrol ini Kan biasanya cowok-cowok diem Dia langsung nanya Gimana, gimana Gitu-gitu Oh keliatan dia tertarik sama lu Iya Keliatannya Tapi Cowok tuh banyak loh caranya Oh iya Iya bang Sembari nanya, banyak nanya itu Lu nyaman loh Belum tentu dia baik Tertarik Belum tentu dia tertarik Tuh udah ngerin Jangan marah-marah Ini tuh kadang dikasih tau Membah bang Iya Tapi keliatannya dia nyaman gak sama lu? Keliatannya sih iya bang Ngirimin pap mulu Lagi Lagi mau Bukan pap itu Hati-hati lu Pap muka Pap muka Pap muka bukan pap Hati hati Eh coba liat deh Aku lagi lucu banget Mulunya lagi lurus Gara-gara kamu mohab Jembut aku juga ikut mohab Anjir 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 Kenapa ada bunyi-bunyiannya Harusin hidup Terus Terus Kalau yang sampai ini lumayan lah Anak mana dia? Yang mana sih Yang mana sih Inisialnya deh Yang gue bilang anak Vespa Oh Oh Bisik-bisik Padahal kan bisa nih Makan kadang kedengeran ya Lantar pas dia bising-bising Gedein soalnya Clip order gedein Inisialnya deh Kok inisialnya Enggak enggak bukan Anak Banyak-banyak dia banyak Enggak satu doang yang asik mah Yang lain mah minta jajarin mulu Oh Yang capek banget Paling parah lo dimintain jajan apa? Itu bang Stik 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 PS Stik Stik 21 Oh stik Oh Makan di stik Stik 21 Iya yang mahal Mintain lagi dua Baru-baru gitu Baru-baru 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 Bener-bener Itu kalo beli minyakernya bisa langsung jadi licin پ ус Dia berjuang sendiri Tapi dia juga nggak ngasih yang apa-apa sih ke PoA Cuma ngasih puisi Puisi pertama Sama pelan-pelan lah, tapi bener kata neneng tuh, tidak semua laki-laki yang terlihat excited sama lu Iya siapa tau dia excited tuh kan emang pengen Tapi iya iya kan butuh Aku ngeliat bawah nih, begitu besona dia Aku ngesikat dia, aku ngerayu dulu begini-begini setelah itu kekuk 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 Disikat lu langsung kecati sama cowok Semua cowok baik baik Kalo neneng, lu dengan Bumble itu pernah ketemu cowok yang paling aneh gimana? Neneng dapet karyawan sih Jadi videographer ngirusin endorse gitu, sempet tuh Kayak, wah lumayan nih Aji, lucu banget Lu ketemu, terus dia ngomong-ngomong lu Lu kayaknya cocok deh jadi keverongan gue Aji, sedih banget ya Lu mau ngurusin video endorse, gua gak ada scarlet gitu Neneng, neneng ya Allah Berapa gitu segini, oh yaudah oke Minggu depan syutingnya mana? Daripada dia pelurutin lu, mending lu pekerjakan langsung Questnya lumayan Lumayan Gila, gila Nih kalo misalnya gak di belakang layar, bisa lah buat gimmick di depan Aji, sampe sekarang tuh orang? Udah enggak, karena udah belum ada menurus masuk lagi Udah Takut dia lama-lama baper juga malu Terus apa lagi yang paling aneh lu ketemu di banggu Dikasih toke sih bang Dikasih toke Apa ya? Aji, lucu banget sih Lu pengobatan asma Apa ini? Kenjam sehat Gekko, Gekko Oh Gekko, Gekko Jadi dia tuh Dia toke juga sih Iya toke juga Terus kayak dia suka pelihara reptil gitu kan Terus kayak mau liat reptil aku enggak Lu agak gimana gitu ya Iya Itu dia chat Iya Agak cantuk ya Agak cantuk Kamu mau liat reptil aku enggak Semayang nih kuning Baru ganti kulit Baru ganti kulit Udah jembal lagi Terus kayak Oh ternyata Neng kan awalnya gak suka hewan ya Eh tapi Si Gekko ini tuh Paling gampang meliharanya gitu Terus kayak Kamu mau enggak ambil aja satu gitu Yang ini bagus nih gitu Terus kayak Oh yaudah diambil Dikasih sama aquariumnya Terus kayak Dikasih dikuasan Tapi pas nyampe kuasan Kayak saya enggak perlu nih Kenapa ini sih ini Bantu liat-liat Gak penting banget ini Gitu Masa Neneng kayak Kalau misalnya ngajak temen Eh mau liat tuh kayak gue gak 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 Gua harus berpuluh bulan Tau kayak di rumah sendirian Kan kayak Iya 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 Jadi yaudah Itu termasuk ade sih Dan yang kasih lagi Itu ade banget Tapi awalnya lu mau aja lu terima Mau karena kayak pengen nyoba Eh materi ini lucu nih gitu Materi Dia jadi materi Bosa Dia nerima bukan karena suka Karena materi Mayan nih 10 menit Sekali coba Tapi kan emang Neneng di Bambel gak nyari pacar kan Mereka kayak Buat nyari temen aja Karena Kiki pada saat itu udah nikah tuh Neneng gak ada temen nongkrong Tapi setelah Ada boah ada aci Udah gak download Bambel lagi Maluk itu kan deket sama orang Jawa ya Asik Seru Eh ternyata gagal lagi Yaudah lah Donut lagi aja Gitu Coba sama orang Padang deh Oh iya 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 dong bang Kenalan bang Orang Padang itu ya Pada dasarnya kan kita Sangat mencintai bundokan doang kan Iya bener Jadi perempuan tuh sangat dihargain Toh rata-rata emang harta tuh dipegang perempuan Tanya Cila deh Cil gua mau beli minum Cil Yaudah Mau minum apa bang Minum ini Minta ke ayah Jadi gua malah nyuruh Cila Minta ke istri gua Aneh banget ini gua Gitu emang rata-rata Iya bang cari nang-rata Jadi kan ayahnya menderunganinjau Wih Oh iya lu ada padangnya ya Oh Tolong orang Padang komen Tolong orang Padang komen Dia langsung lo mancing bang Ntar mah udah di chat mah Enggak bo Enggak Marus abor 6 Tapi dia suka cabai ijo kok Tapi menurut gua laki-laki yang hebat itu langsung menikah Ngajak nikah dah Emang belum tentu Belum tentu Ada Lu pasti menilai diri lu sendiri Iya Wah itu banget bang Kasih gua antar ke diri sendiri Gua kan dipuji Gua kan dipuji Gua kan dipuji Kalau lu langsung belo Masih nikah gua ngajak nikah Enggak bang Kadang orang nikah tuh karena emang terpasang Wah umur gua udah harus nikah nih Udah cewek mana aja gua nikahin gitu Masuk akal Kalo dia kan udah 48 Enak 2 Lu waktu sama Sylvie ga lama-lama banget kan? Enggak cuma 2 hari Eh kena 1 hari langsung gua nikahin Lah Sylvie nya malah lu cepet sih Iya emang harus begitu bro Biar cepet-cepet Gitu Apa nyuruh channel Kalo itu bel Ayo 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 Kenapa kata kakak itu lucu itu Kalau dia ya Kalau DGJ ngomong mah lucu semua Dari situ nukum lah bang Eh katanya kalian di Bali pernah di deketin bule Siapa itu? Iya Eh 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 Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih deketin bule? Jadi kan aneh ngekos di Bali waktu Ya tahun gua Bulan lalu tuh Terus kayak Boah kebetulan lagi di Bali juga kan bang Terus? Dia heboh banget Pengen liat bule gitu Kayak Iya heboh banget liat bule Jakarta emang gak pernah liat tuh Maksudnya bule Bali tuh beda gitu Kayak bau pasir gitu Tiga hari sebelumnya Nah yang belum nyampe Dia udah kayak ke pantai-pantai Cuman yang ada tuh ibu-ibu pake gamis gitu Iya Kok gak ada bulenya gitu Ini mah kayak pantai Anyer Gak boleh Gak boleh Gak boleh pantai nyampe Terus Dan yang ngajak lah ke Canggu Udah siap banget nih Kayak buam buam Kenalan sama buah yang nanti kayak How are you? Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gitu Udah nantiin lu Udah buka kamu sih Light motor lah bang Light motor baru sampe Kerobokan Macet kan Tiba-tiba Ada bulenya di depan Ngeliat Boah terus nanya Kayak Apa sih dia bilang apa ya Pantai Six Oh where Six Beach Iya Six Beach Iya Six Club dimana Dia bilang gitu Terus kayak boke Yang gak boleh sebagi Inggris Gak bertanggung kan diim du Lu ngomong terus Lu cuma aku kasih Lu ngomong bang jawab apa Masa Light rite Lu gipi, lu keluarin dong yang lu ngertian tadi You are so handsome bali tuh lagi sering gempa jadi nah itu baru seminggu udah gempa 3 kali badan terus abis itu gempa jam 4 subuh nah yang turun kan tapi kayak kok nggak ada yang keluar cuman lu turun nggak pakai kerudung nggak pakai apa-apa waktu itu iya karena kaget-kaget gitu terus kayak eh akhirnya kayak ke atas lagi ngambil anduk terus keluar kayak ini kok nggak ada yang keluar cuman ada satu bule keluar gitu terus kayak aku er kuit kelarai kayak gempa kan gitu terus kayak iya kayaknya gimpa gempa tapi kok lama banget tapi orang-orang cil banget disini dia bilang gitu terus kayak iya mungkin sudah biasa bahasa inggris-bahasa inggris terus kayak iya saya baru tiga hari di sini ini hari ketiga dan aneh banget dia bilang gitu hari kedua tuh ada suara masjid kayak tiba-tiba ada suara subuh-subuh itu suara apa kirain ada ... Oh I'm belum sunat Setelah itu baru kayak besok paginya ketemu di kolam berenang gitu-gitu kayak nyapa terus kayak ngajakin makan siang gitu-gitu Tapi Neng bilang kayak aduh Neng gak bisa bahasa Inggris, kalau ngomong bahasa Inggris kepalanya pusing gitu Terus kayak, no no it's okay but you so funny gitu-gitu terus kayak, because I'm stand up comedian oh my god you're so cute gitu-gitu baru Terus kayak ngirimin makan ke kamar gitu kayak ini ada makan gitu Neng, 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 Neng Neng, Neng, Neng Neng, Neng, Neng Masih b****** Cibakannya di Bali itu Lu makan? Enggak lah bang Lu Bel udah berak luar negeri belum? Sekali Thailand Itu bahasanya disitu apa Bel? Ada banyak bahasa Inggris, Thailand, Cina Mamat, mamat katanya kemana, kan ke Jerman ya Dan atas pakai12, ikan um, lah Caranya biasa sing наша, gila datang dari mulai brib. Gak ada Lu hati-hati l.... Gak gua anak bini gua Kita langsung disitu Bikin masuk, it's indonesia Misalnya ada ditanya, how long you're in here, kata dia Terus lu bilang, astallah Makin susah, makin susah, makin susah This is indonesia, kata gue Ya apa ini, berapa lama ada disini, this is indonesia Hari gue gak terlalu panjang, biasa aja Di imurgasi biasa aja Pertanyaan terakhir buat kalian sebelum gue tutup Ada rencana mau bikin spesial show? Bareng-bareng sama Aci atau apa? Kayaknya Aci tuh kemaren ada bilang mau tour gitu Kalian bertiga? Enggak, Aci aja, kita mungkin openernya atau MC-nya Kalo Boa iya, Boa juga mau bikin sendiri Mau bikin sendiri spesial show, kapan? Antara tahun depan atau tahun depannya lagi, setelah Boa Wisuda Lu semester berapa sekarang? Spesial 5 Kan 2025 Wisuda Oh iya Nah Boa tapi niatnya show-nya Boa tuh motoran Jadi datangin tempat show motoran gitu Lu emang suka banget ya sama motor ya Padahal naik motornya, kacau Pasti itu, cewek bawa motor pasti begitu Tapi kan nyampe kan? Cuman mau jatuh Kalo lu kapan married? Doain aja ya bang, mudah-mudahan ada yang nyangkut Tahun depan bang? Tapi dari perkiraan lu kayaknya gue berapa tahun lagi nih gitu Sebenernya patokan neneng tuh kiki kan? Kiki kan nikah di umur 29 gitu Jadi Ya udah lah santai gitu Cuman kalo misalnya emang Ternyata Ya mungkin ada yang cocok yang neneng cari terus Ya udah, ya udah bang Tapi sekarang banyak lah temen-temen cowok ya Wah bang, kata dia main tent Gopeng tangan buat hari nih temen-temen Bokil Bokil Ada lagi gak pertanyaan yang mau pertanyaan? Aman sih gue Gue emang gak mau nanya Gue denger diri di kamarai gajah kocak semua sih Gak perlu gue tanyain Gimana keseruannya Bel? Hah? Gimana keseruannya? Terima kasih buat Boa dan temen-temen Terima kasih buat temen-temen ke Goyang Lidah Buat temen-temen silahkan komen siapa yang harus kita undang lagi Dan Goyang Lidah Goyangin neneng Boa dong Hehehe Ayy 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 Terima kasih.